Dor, hai guys, putusan MK nomor 60 Garing PUU Strip 22 Strip 2024 telah resmi dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Inti dari putusan tersebut adalah memangkas syarat partai politik untuk mencalonkan calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Lalu yang kedua adalah terkait batasan pendaftaran calon gubernur, bupati, atau wali kota yang harus berusia 30 tahun pada saat pendaftaran. Dua inti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu dalam tanda petik menampar Koalisi Indonesia Maju++ dan pemerintah ya. Dalam hal ini putra dari Pak Jokowi, yaitu Mas Kaisang yang tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Dan siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini? Yaitu dua pihak. Pertama, Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Lalu yang kedua, PDI Perjuangan. Dimana di beberapa daerah, posisi PDI Perjuangan dalam tanda petik ditinggal sendirian dan terjepit ya. Jadi setelah keluarnya putusan ini, otomatis peta politik di Indonesia akan berubah 180 derajat. Oke, sekarang gue akan memberikan contoh daerah mana saja yang terdampak paling signifikan dengan adanya putusan MK ini. Kita hari ini membahas provinsi ya, jadi calon bupati atau calon wali kota tidak kita bahas. Di sini ada beberapa daerah yang sudah sangat didominasi oleh Kim++ tadinya. Kita ambil contoh di Banten. Survei calon gubernur yang paling populer di Banten didominasi oleh Bu Ayrin ya, kader dari Partai Golkar. Tapi sebelum adanya putusan MK ini, Partai Golkar agak sulit menemukan teman koalisi. Dan akhirnya PDIP bersedia untuk memajukan Ayrin. Tapi dengan adanya putusan ini, besar kemungkinan peta dari pertempuran di Banten akan berubah. Lalu contoh kedua adalah yang paling fenomenal, Pilkada Jakarta ya, di mana Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono sudah di atas angin sebelum adanya putusan ini. Tapi setelah adanya putusan ini, PDI Perjuangan jadi mempunyai banyak opsi karena bisa mencalonkan sendiri calon gubernurnya. Misalnya bisa mencalonkan Anies Baswedan, bisa mencalonkan Pak Ahok, atau bahkan kader yang lain ya. Kita beranjak ke provinsi lain, yaitu Jawa Barat, di mana Koalisi Indonesia Maju++ sudah mendukung Deddy Mulyadi. Dan dipredisi sulit untuk menemukan lawan dari Deddy Mulyadi ini, tadinya. Tapi sekarang mungkin akan muncul lawan baru di Jawa Barat ya. Dan yang terakhir adalah Provinsi Jawa Timur, di mana tadinya Bukopifah sudah didukung oleh 9 partai politik yang tergabung dalam Kim++, kecuali PDI dan PKB ya. Tapi sekarang ada rumor Bu Trirismahar ini akan dicalonkan oleh PDIP untuk menantang Bu Kofifah dengan adanya putusan MK ini. Tapi seperti apa sih putusan MK ini intinya? Kok sekarang bisa jadi gampang gitu? Yuk kita akan bahas. Jadi sebelum adanya putusan nomor 60 dari Mahkamah Konstitusi ini, peraturan KPU sebelumnya untuk mencalonkan talon gubernur adalah gabungan partai politik atau partai politik ya, mempunyai 25% suara atau 20% kursi di DPRD Provinsi. Sekarang peraturan itu telah diubah ya, di mana provinsi dengan daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai 12 juta, itu partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Atau provinsi dengan daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% dari suara di provinsi tersebut. Tanpa ada kursi di DPRD, nggak apa-apa. Jadi misalnya partai-partai yang nggak, kita ambil contoh di Jakarta nih, partai yang nggak punya kursi, misalnya Perindo gitu, itu bisa gabungan misalnya dengan partai buruh, misalnya 1%, 1%, 1%, sampai 7 partai gitu, sampai 7,5%, itu bisa sekarang. Jadi lebih mudah dan calon akan lebih banyak. Jadi sangat menarik ya bagaimana pertarungan dari pilkada serentak ini nanti. Dan setelah ini kita akan melihat kesimpulan. Kita akan membagi ke dalam beberapa kesimpulan ya. Dengan adanya putusan ini, apa yang bisa kita tarik secara jelas? Yang pertama, tidak ada cawe-cawe dari Jokowi dan Prabowo. Sah dan meyakinkan ini udah nggak bisa dibantah lagi. Bayangin, kalau misalnya kita punya pemikiran apakah mereka berdua ribut, terus jadinya Pak Jokowi kesel gitu sama Pak Prabowo, dan menyuruh MK untuk menggolkan saja putusan nomor 60 ini, itu implikasinya berpengaruh pada dirinya sendiri ya. Seperti yang tadi udah kita bahas, Mas Kaisang tidak bisa maju. Jadi ini nggak mungkin instruksi dari Pak Jokowi, kalaupun kita mau beranggapan mereka berdua sedang pecah kongsi nih sekarang. Intinya, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi dan Prabowo dengan adanya putusan ini, udah terbantahkan ya. Coba, kemarin siapa yang paling keras mengkritik MK tentang cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo? Ya, betul, PDI. Sekarang dia malah memuji-muji setengah mati dengan mengatakan keadilan sudah kembali. Jadi waktu itu keadilan nggak ada kalau misalnya dia dirugikan atau mereka dirugikan. Tapi setelah mereka diuntukkan, keadilan tiba-tiba muncul. Ini kan aneh ya. Jadi gue mau memberi pemahaman ya ke kita semua kalau misalnya dengan adanya putusan ini udah jelas, clear, Jokowi nggak ada cawe-cawe karena ini merugikan dia dan koalisi Indonesia Maju. Jelas aja. Oke, kesimpulan yang kedua adalah daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh Kim Plus sekarang bisa berubah 180 derajat ya. Ambil contoh, Banten. Tadinya kan Bu Airin hampir nggak dapet tiket. Terus Jakarta. Pak Anis, Pak Hock, sulit. Terus misalnya Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi udah sangat kuat. Terus Jawa Timur. Buka FIFA sudah sangat kuat juga. Tapi dengan adanya putusan ini, sangat mungkin di beberapa daerah, termasuk yang kita sebut tadi, itu akan berubah ya peta politiknya. Dan juga mungkin ada calon-calon lain yang akan muncul. Tapi ingat juga, partai politik pasti kalkulasi. Kalau misalnya udah peluang menangnya kecil, itu sangat sayang gitu kalau tetap dipaksa. Pasti dihitung dulu ada peluang menang apa nggak. Kalau misalnya nggak ada, nggak bakal dimajuin. Berlaku juga buat Jakarta, kalau misalnya Pak Ridwan Kamil dinilai, ah, kayaknya kurang, peluang menangnya kurang besar nih. Bisa jadi malah, duet Anis dan Ahok akan terjadi. Dan Kim Plus ini bisa jadi, juga akan terbelah. Mendukung Ahok sebagian, dan mendukung Anis sebagian. Itu bisa aja ya. Karena kalau misalnya head-to-head, Anis lawan RK atau Ridwan Kamil, potensi Ridwan Kamil untuk menang, sebenarnya cukup tipis ya menurut gue. Jadi itu adalah kesimpulan kedua. Oke, di kesimpulan yang ketiga, atau kesimpulan terakhir. Keputusan MK nomor 60 ini, masih berpolemik saat ini. Jadi, badan legislasi DPR sedang mengadakan rapat, untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Jelkada. Jadi ada kemungkinan, kalau misalnya hasil dari putusan MK ini, akan dipelintir oleh DPR. Balik DPR, beralasan bahwa putusan MK nomor 60 ini, seharusnya memang ditujukan kepada pemohon, atau partai yang memohon perkara ini ya. Di antaranya adalah partai buruh, dan yang kedua partai gelora. Dimana partai-partai itu, memang tidak memiliki kursi, di DPRD Provinsi. Sedangkan para pengamat, hukum tata negara, mengatakan bahwa putusan ini sudah sah, untuk seluruh partai. Baik itu yang memiliki kursi, atau tidak memiliki kursi. Sebenarnya memang seperti apa sih, polemik yang ada. Nanti setelah video ini, kita akan bahas khusus, mengenai putusan MK nomor 60 ini. Jadi, untuk video ini, kita sudahi dulu. Gue minta maaf, kalau ada salah-salah kata, kita ketemu lagi, di video selanjutnya, yang akan membahas tentang, putusan MK nomor 60. Oke guys, see you. Sampai ketemu di video selanjutnya.